Beginilah kondisi para calon penumpang kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sudah delapan hari mereka masih menetap dan tak kunjung pulang ke kampung halaman lantaran sejumlah penyeberangan laut ditunda akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir. Menggunakan alat tidur seadanya, anak-anak, orang tua, hingga lansia menginap di ruang tunggu pelabuhan. Lamanya mereka menginap membuat emperan pelabuhan penuh dengan cucian pakaian. Untuk meringankan pengeluaran calon penumpang, petugas pelabuhan membagikan sejumlah makanan seperti nubur dan nasi ramas secara gratis. Sudah 7-8 hari. Jumlah hari ini ya, itu tujuan kemana? Jumlahnya. Kekangan, karena faktor cuaca ya. Yang paling dibutuhkan sekarang apa, Bu? Selimut, kasur atau apa? Ya, iya lah Pak, kasur selimut. Karena ini untuk para calon penumpang yang terdata di dalam ruang tunggu penumpang pelabuhan jangkat ini terdata ada kurang lebih 30 orang. Kondisi serupa juga terlihat di pelabuhan Kaliangat, Sumenap, Jawa Timur. Tidak adanya uang untuk mencari penginapan, ratusan calon penumpang memilih menginap di kantor pelabuhan hingga ada kabar pasti tentang keberangkatan. Mereka rela tidur mengenakan alas adanya beramai-ramai di antara tas, koper, dan kardus. Bahkan di antara mereka ada seorang penumpang yang sedang hamil 6 bulan. Ini Bapak hamil berapa bulan ini, Pak? 6 bulan. Gak khawatir ini tidur di sini, lagi hamil. Gak dingin tidur di sini, lagi hamil. Untuk memenuhi kebutuhan penumpang, sejak Jumat pemerintah Kabupaten Sumenap memberikan bantuan alat tidur berupa kasur, tikar, dan selimut. Begitu juga dengan bantuan konsumsi. Cuaca ekstrim yang melanda Indonesia membuat sejumlah penyeberangan laut terpaksa ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Tim Liputan, CNN Indonesia